Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit bocoran mengenai event Jujutsu Kaisen. Yang pertama, kalian bisa pre-register untuk 1 tiket draw gratis di tanggal 18 Februari nanti. Dan kalian bisa claim tiket atau token ini di tanggal 25 Februari nanti. Sekaligus di tanggal 25 akan ada quest untuk mendapatkan lebih banyak token atau tiketnya lagi guys. Oke, selanjutnya ini adalah preview untuk event Jujutsu Kaisennya. Jadi untuk 1x draw itu 50 diamond dan 10x draw itu 450 diamond. Terus disini 10x draw pertama dijamin mendapatkan item permanen ya, bukan skin permanen guys. Jadi berita 10x draw dapat skin Gojo Satoru itu hoax guys. Oh iya, disini untuk event tiket atau tokennya itu ada 2 ronde ya. Nah, ronde pertama itu di tanggal 25 sampai 27 Februari waktu server. Dan di ronde 2 itu di tanggal 11 Maret hingga 13 Maret waktu server guys. Nah, di satu ronde kita bisa mendapatkan 29 token atau 29 tiket. Jadi untuk questnya sepertinya sama saja. Kita cuma perlu top up 250 diamond dan menggunakan 250 diamond di event Jujutsu Kaisen ini. Nah, ini juga adalah tampilan press pool yang udah 100% final ya. Jadi di press pool tidak ada skin selain skin Jujutsu Kaisen. Oke, sekarang kita akan review lagi dari tampilan eventnya. Disini ada tiket dan ada Jujutsu Skull Crash. Jadi Jujutsu Skull Crash ini kita bisa kumpulkan untuk menukarkannya dengan skin JJK ini. Harganya 1200 Jujutsu Skull Crash. Disini juga ada efek recall 300 Jujutsu Skull Crash. Efek spawn dan efek eliminasi dan battle emote dan lainnya juga guys. Nah, disini juga ada quick chat ya. Jadi quick chat ini harganya 10 Jujutsu Skull Crash. Jadi disini banyak sekali quick chat yang perbandel ya. Jadi perbandel itu beda-beda untuk hero atau skinnya. Nah, kalau ini kita bisa tukarkan ke hero-nya dengan harga 120 Jujutsu Skull Crash. Kalau ini adalah efek grafiti yang trial ya guys ya. Jadi intinya eventnya akan dimulai pada tanggal 18 Februari. Dan 18 Februari kalian bisa pre-order untuk satu tokennya. Ronde pertama untuk quest itu dimulai pada tanggal 25 Februari hingga 27 Februari. Nah, ronde kedua dimulai pada tanggal 11 Maret hingga 13 Maret. Oke guys, jadi sampai disini dulu video saya. Jika kalian suka, jangan lupa like-in juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax